Intro PT Kertas Leces Persero merupakan pabrik kertas milik negara yang berlokasi di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur yaitu kurang lebih 12 km ke arah selatan kota Probolinggo Probolinggo disebut juga dengan istilah kota bayuangga karena terkenal sebagai kota angin serta penghasil buah anggur dan mangga Selain itu, Kabupaten Probolinggo mempunyai kelebihan yang lain yaitu adanya obyek wisata yang sangat diminati oleh wisatawan baik lokal maupun mancanegara Gunung Bromo dengan sunrisenya yang sangat indah dan hamparan lautan pasir yang luas Di samping itu, Probolinggo juga memiliki obyek wisata yang lain yaitu air terjun Madakaripura yang dipercaya oleh sebagian masyarakat sebagai tempat pertapaan Mahapati Gajah Mata Dalam perkembangannya, Probolinggo ditetapkan sebagai lingkungan zona industri sehingga banyak pabrik-pabrik di daerah Probolinggo termasuk PT Kertas Leces Persero Zona industri ini didukung dengan adanya dua pelabuhan besar yaitu Pelabuhan Tanjung Tembaga Probolinggo dan Pelabuhan Python PT Kertas Leces Persero PT Kertas Leces Persero merupakan pabrik kertas tertua kedua di Indonesia setelah pabrik kertas pada larang Jawa Barat pabrik didirikan pada tahun 1939 dan mulai beroperasi pada tahun 1940 dengan kapasitas 10 ton per hari yang memproduksi kertas tulis cetak dari bahan baku jerami dengan proses soda Setelah melalui beberapa tahap pengembangan saat ini telah memiliki 4 unit pabrik pub dan kertas yang terpadu dengan kapasitas produksi 640 ton per hari yang memproduksi kertas tulis cetak, kertas koran, kertas industri, dan kertas tisu Untuk mengawasi dan mengelola operasional pabrik kertas leces pemegang saham, dalam hal ini pemerintah menunjuk Dewan Direksi dengan SK Menteri BUMN Misi PT Kertas Leces Persero adalah berperan positif terhadap perekonomian daerah dan negara berorientasi pada profit dan benefit serta ikut menjaga stabilitas yang berkesinambungan Sedang visinya adalah menjadi produsen kertas yang terintegrasi berwawasan lingkungan, dan kuat dalam persaingan global PT Kertas Leces Persero ditunjang dengan fasilitas produksi yang terpadu dan modern yang terdiri dari 2 unit pabrik pulp 2 unit pabrik de-inking plan 5 unit mesin kertas 2 unit pabrik soda dan klor 2 unit chemical recovery plan 1 unit pembangkit listrik tenaga uap 1 unit pabrik pengolah air limbah dan dilengkapi dengan komputerisasi PT Kertas Leces Persero merupakan satu-satunya pabrik kertas terbesar di Indonesia yang menggunakan kertas bekas, wood pulp, dan ampas tebu yang diperoleh dari pabrik-pabrik gula Setelah melalui proses debiting serat-serat dipisahkan dari pit atau gabus dikirim ke unit pemasakan melalui ban berjalan Proses pemasakan tersebut menggunakan proses soda dan dilanjutkan ke unit pencucian di bell washer yang menggunakan air panas Setelah proses pencucian dan penyaringan dilanjutkan dengan proses pemutian atau bridging dan siap dikirim ke mesin kertas Selain memakai bahan baku ampas tebu dan kertas bekas PT Kertas Leces Persero juga menggunakan wood pulp yang berasal dari hutan tanaman industri atau plantation Sedang proses produksi kertasnya menggunakan sistem alkalisizing yang sangat ramah lingkungan Proses produksi kertas diawali dengan pembentukan jaringan kertas di wire pad yang dilanjutkan dengan proses pengurangan kadar air di press pad dan pengeringan di dryer pad Lembaran kertas yang sudah kering dihaluskan dengan kalander roll kemudian dikulung pada reeler Gulungan kertas ini dipotong menjadi bentuk roll di rewinder sesuai ukuran yang dibutuhkan pasar dan selanjutnya dikirim ke finishing sebagai produk jadi yang siap dikirim Sedang untuk produk yang bentuk lembaran atau plano dipotong di mesin cross cutter sesuai dengan ukuran yang dibutuhkan Selain menggunakan mesin dengan sistem komputerisasi PT Kertas Leces Persero juga memanfaatkan sumber daya manusia dengan sistem padat karya yang mengambil tenaga kerja dari masyarakat sekitar Hasil produksi kertas leces adalah berbagai jenis kertas dengan kapasitas sebagai berikut Kertas tulis cetak 139.000 ton per tahun terdiri dari multi purpose paper HVS, HVO, copy paper duplikator, kertas gambar, dan kertas koran Kertas industri 31.500 ton per tahun terdiri dari medium liner, e-fori, test liner, dan brief cut paper Kertas tisu 9.500 ton per tahun terdiri dari vessel, toilet, mg, napkin, dan towel Total kapasitas produksi adalah 180.000 ton per tahun atau 640 ton per hari Khusus untuk finish produk kertas fotokopi PT Kertas Leces Persero telah membangun unit converting dengan harapan dapat lebih memberikan kontribusi keuntungan bagi perusahaan yang menggunakan hampir 75% tenaga mesin Proyek Boiler Batu Bara Prospek menyongsong masa depan Dengan program restrukturisasi finansial dan operasional khususnya dalam rangka menekan tingginya biaya energi maka PT Kertas Leces Persero membangun boiler batu bara untuk mengganti bahan bakar gas dengan bahan bakar batu bara dengan kapasitas 2x120 ton per jam Produk PT Kertas Leces Persero selain berbentuk finish produk seperti kertas fotokopi, buku tulis, dan tisu juga produk setengah jadi yang berbentuk roll dan plano Pemasaran produk PT Kertas Leces Persero untuk memenuhi pasar dalam negeri yang meliputi hampir seluruh daerah di Indonesia dan untuk kebutuhan luar negeri Kegiatan pemasaran ini juga ditunjang dengan adanya dua kantor perwakilan di Surabaya dan Jakarta Sedang produk andalan PT Kertas Leces Persero yang berupa kertas tulis cetak, kertas fotokopi, kertas koran, kertas tisu, kertas industri, dan bagas pulp mampu menembus pasaran internasional dengan negara-negara tujuan seperti Singapura, Filipina, Sri Lanka, India, Pakistan, Jepang, Taiwan, Myanmar, Papua New Guinea, Australia, Selandia Baru, Iran, Korea Selatan, Syria, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, RRJ, Inggris, Belanda, dan Afrika Pola operasional PT Kertas Leces Persero berorientasi pada tiga kebijakan dasar perusahaan yaitu ISO 9001 versi 2008 ISO 14001 versi 2004 dan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau SMK3 yang saling terkait erat untuk dapat menghasilkan produk bermutu ramah lingkungan serta sangat memperhatikan keselamatan dan kesehatan para karyawannya Dalam ISO 9001 kepuasan pelanggan merupakan filosofi manajemen dengan menekankan ketetapan kualitas yang tercermin dalam komitmen manajemen Guna mewujudkan salah satu misi PT Kertas Leces Persero sebagai perusahaan yang peduli terhadap lingkungan maka program pabrik pulp dan kertas adalah menuju eco-labeling yang antara lain terwujud dalam program pengendalian lingkungan dengan komitmen manajemen melalui perolehan sertifikat ISO 14001 versi 2004 Dalam proses produksinya PT Kertas Leces Persero mengeluarkan air limbah yang telah diolah di Evluent Treatment dengan penambahan urea sehingga air limbah tersebut mengandung unsur-unsur natrium, pospor, dan kalium yang bermanfaat untuk kesukuran tanah pertanian Sedang tanah pertanian yang menggunakan limbah PT Kertas Leces seluas kurang lebih 3.500 hektare Untuk menuju perusahaan dengan zero accident PT Kertas Leces Persero telah berkomitmen melalui manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dengan dibentuknya Badan Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau PK3 di unit-unit kerja Komitmen manajemen dan seluruh karyawan tersebut tertuang dalam kebijakan perusahaan yang meliputi 1. Membuat produk kertas bermutu mencegah pencemaran lingkungan dan mengutamakan keselamatan dan kesehatan kerja 2. Mematuhi peraturan perundangan dan persyaratan lain yang terkait dengan mutu, aspek lingkungan, keselamatan dan kesehatan kerja 3. Meningkatkan produktivitas dan kualitas sumber daya manusia melalui operasi kerja yang efektif dan efisien berdasarkan kompetensi, pelatihan, dan kepedulian 4. Meningjau dan mengevaluasi pencapaian sasaran mutu, lingkungan, keselamatan, dan kesehatan kerja 5. Menyempurnakan dan meningkatkan efektivitas sistem manajemen secara berkesinambungan Selain itu, kertas lejas juga dilengkapi dengan fasilitas penunjang utamanya yang menyangkut kesejahteraan karyawan yang antara lain adalah Tersedianya sarana pelatihan dengan fasilitas gedung training center dan perpustakaan Poliklinik, Laborat Kesehatan, PKI-A, dan Apotek Sarana Pendidikan untuk Putra Putri Karyawan yaitu Yayasan Pendidikan Karyawan dan Keluarga Besar Kertas Lejas dengan Sekolah Taruna Dr. Anda Zulaiha yang menyediakan sarana belajar mengajar untuk sekolah TK sampai dengan SMA dan dilengkapi dengan Akademi Manajemen Informatika dan Komputer atau AMIK Taruna Dana Pensiun Kertas Lejas atau DPKL dibentuk dengan maksud untuk menyelenggarakan proyek pensiun manfaat pasti dengan tujuan kesinambungan penghasilan setelah purna karya Koperasi Karyawan Keluarga Besar Kertas Lejas atau K4L adalah koperasi yang diririkan oleh Keluarga Besar Kertas Lejas dengan unit usaha antara lain unit simpan pinjam, unit pertukuan, unit SBBU, unit apotek, unit real estate, unit konveksi, dan unit perdagangan umum Fasilitas yang lain adalah sarana olahraga yang terdiri dari lapangan tenis, kolam renang, gedung olahraga, dan masih banyak yang lain Selain itu, dilengkapi pula dengan fasilitas kerohanian yaitu tersedianya sarana ibadah berupa masjid untuk kaum muslim dan kendaraan antarjemput untuk kaum non-muslim Dalam menunjang operasionalnya, PT Kertas Lejas Persero juga mempunyai anak perusahaan yang merupakan industri hulu dan hilir yaitu PT Rahmat Abadi merupakan anak perusahaan yang menunjang operasional PT Kertas Lejas Persero melalui unit usaha, perdagangan umum, leveransir, dan distributor percetakan, jasa transportasi, dan jasa konstruksi PT Leberkon Perkasa adalah salah satu unit usaha yang merupakan suatu kerjasama modal antara PT Kertas Lejas Persero dengan pihak swasta dengan usaha pada pengelolaan industri converting tisu yang memasarkan dan memperdagangkan tisu dalam bentuk finish product PT Kertas Lejas Persero selain mengemban misi ekonomi juga menjalankan misi sebagai agent of development yaitu mempunyai tanggung jawab terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat sekitar perusahaan Misi sosial ini diwujudkan dengan kegiatan-kegiatan yang banyak melibatkan masyarakat sekitar baik yang bersifat kerohanian maupun bisnis Untuk membantu perekonomian masyarakat sekitar perusahaan PT Kertas Lejas Persero juga mengadakan pembinaan terhadap industri kecil dengan memberikan bantuan permodalan maupun pengelolaan manajemennya antara lain, industri bordir, pengrajin kayu, tegel atau ethernet, kenteng, snack atau makanan ringan, dan BLK penjilitan buku tulis di pondok-pondok pesantren Demikian tadi gambaran singkat PT Kertas Lejas Persero yang saat ini merupakan salah satu pabrik kertas milik negara yang masih tetap eksis pada core bisnisnya Terima kasih atas perhatiannya Terima kasih atas perhatiannya